Terima kasih telah menonton! Kalian kalau nonton aku kayak gini, kalian pusing nggak? Atau kayak gini? Gini aja ya, biar kayak suram banget Atau nggak gini? Biar kayak aku lagi nge-live di tahun 19-an Tahun 90-an Tahun udah lama lah Aku masih di tahun 1935 Ceritanya Waduh Jepang-Jepangnya lagi aku udah kayak Orang jaman dulu ya, nggak ya Oke, maaf ya Oke Gimana kalau kita putar badan Karena di sana sangat Penampakan ya Halo Aku habis kegiatan Bibir aku kering banget Aku kopek-kopekin Eh nggak boleh gitu Maaf ya Kalian gimana? Kabarnya Terakhir aku showroom Masa aku tetap sementara Masak mie Mudah makan mudah-mudah Iya ada gif itu lucu banget Dari siapa? Makasih ya Dari Kak... Oh Yen Kak? Bukan ya? Siapa sih? Weh Bentar guys aku lagi fokus Mulai mencari Eh gimana cara liat gifnya ini loh Maaf ya Kasih ya yang udah kasih gitu Jadi Udah sih aku kayak showroom aja Soalnya aku habis kegiatan kan Terus Susahnya tuh lumayan cepet Jadi Aku sayang aja makeupnya gitu Itu nggak dipake buat apapun Lagi Ini aku habis kegiatan Kan abis apa guys? Tanya-tanya dong Aku kayak bosen gitu Aku kayak gabut Aku lagi main ML Oh gitu Aku udah lama nggak main Misalnya kemarin Tidak dari sementara Dua minggu Ini kok kayak Bu mata aku yang satu Naik yang satu Gaya Hehehe Misalnya kalian tau Bu mata aku tuh sangat rontok Dia sangat fragile Kenapa ini menyatu Karena kayak Emang begitu Emang sengaja disatu Mimi Hehehe Kenapa ini Kenapa ini Aku belum main lagi Kemarin aku update-update Nggak di ini Weh Belum aku mainin lagi Soalnya aku kemarin baru nonton KNY Kimet Apa? Demon Slayer yang Yang Ark Swordsmith Apa sih yang Ark ini loh Yang penempa pedang Yang Yang Upper Moon 5 apa 6 ya Lupa Pokoknya ada 2 Kalo kalian inget Jadi kayak sebelum season yang baru ini loh Aku langsung selesain 11 episode Aku nontonnya 1.5 1.5 Kecepatan Kecepatannya tuh 1.5 Lebih cepet Jadi Biar cepet selesai Dan kayak animasinya lebih keren gitu loh Kalo 1.5 Lebih cepet gitu Soalnya kayak kadang Kayak ngerti gak sih Animasinya tuh langsung Langsung Apa? Geraknya tuh lebih smooth gitu loh Jadi kayak lebih seru Terus Selesainya lebih cepet Terus nanti aku kayaknya hari ini Aku mau lanjut Yang season baru Yang masih ongoing Itu Soalnya aku liat tiktok Animasinya keren banget woy Aku kayak Ini bukan animasi sih Ini kayak real life Gitu Tanya-tanya dong guys Udah semua belum bintitannya? Udah Jadi bintitannya disini tuh tadi Kayak di dalam sini Jadi Pas teter sementara itu Aku hari kedua Jogja Iya Hari kedua Jogja Tiba-tiba Bintitan Udah mulai rasa kayak Wah kayaknya aku bakal bintitan nih Terus Karena aku cape banget Jadi aku gak Kompres air hangat kan Biasanya tuh aku gitu Misalnya Kayak udah kerasa ada bintitan-bintitan gitu Aku langsung kompres air hangat Tapi kan aku sudah maus ya Aku udah capek Jadi Aku langsung Bobo Jadi besoknya tuh kayak Langsung Uh langsung Yang seperti kalian liat di story Itu bahkan kayak Belum Belum wujud aslinya Wujud aslinya? Maksudnya kayak wujud Kayak Wujud bossnya gitu loh Kayak wujud finalnya Kayak besoknya tuh Masih lebih parah dari itu Terus kayak keluar nanah woy Untungnya tuh pas Parah-parahnya itu tuh Pas Kita mau pindah dari Jogja ke Surabaya Jadi Aku gak pake makeup Samsek sama Pada saat itu Kayak ya iyal ngapain orang cuma pindah kota ya Aku tuh gak Gak suka pake nak Gak suka pake Apa ya kayak Gitu deh Sayurnya aku Minta salep Pindah dari Jogja 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 Terus Soalnya aku gak punya tetes mata yang pedes banget kan Kayak kata mereka kalo Pake yang tetes mata pedes Biar lebih segar gitu Kayak Sembu deh langsung Sebelum Teater Surabaya Semua teater sementara tuh seru banget Kayak Ya kalo capek Ya pasti gak sih Gak mungkin gak capek Kan member juga manusia Tapi kayak serunya tuh Parah Seru banget guys Kayak kita tuh pas Terus Sementara kita kayak Udah selesai Akhirnya Seneng banget Karena semuanya berjalan Dengan lancar Dari awal sampe akhir Jadi kayak kita bener-bener Bersyukur Dan berterima kasih banget Sama semua yang udah terlibat Kayak Member Staff Sama fans juga Terutama Kayak kita tuh bener-bener Berterima kasih banget sama Semua orang gitu Kalo kita yang bauin setis Ramuneno Nomikata Kita kalo dateng ke panggung Ke panggung yang baru Kayak misalnya Jogja Atau Surabaya Kan Kita ngerti kalo di daerah-daerah itu kan Apalagi tuh tradisional ya teaternya Jadi kayak Kita langsung berdoa gitu ke panggungnya Kayak panggung Kita kenalan dulu ya sama panggungnya Kayak kita doain panggungnya dulu Kayak minta kerjasamanya Sampai Di akhir Acara nanti Terus kayak panggungnya Bisa diajak kerjasama Makasih ya panggung Jogja sama Surabaya Seneng banget sih Kayak Terus Banyak fans tuh yang udah lama gak verif Kayak udah nge-fans beberapa tahun Tapi kayak Baru verif Itu kayak Oh my god Aku terharu banget Kayak wow Aku kalo jadi kakak yang itu Pasti aku dateng-dateng Langsung aku nangis Langsung Finally Eh seru deh cerita-cerita gini Kayaknya tanya-tanya Tanya-tanya lagi dong Tater Sementara Kayak seru Cuma itu kita banyak cerita tau Di Tater Sementara Kayak banyak banget guys Tapi aku harus dipansin dulu Nanyanya Kamu tiposi kah? Ya aku lagi gak mood nonton ris Tapi aku gak Aku tetep nafsu makan kok Berat badanku gak 30 kilo kok guys Aku kalo berat badan 30 kilo aku kayak tengkorak di lab sekolah tau gak? Kan berat badan aku juga kayak 165 lebih kan? 167 168 Terakhir sih aku cek 167 ya Gak tau kalo udah nubah apa dong Terus kayak Kalo aku 30 kilo Itu aku seberapa woy? Aku jadi stickman tau gak? Aku stickman hidup Aku jadi stickman berjalan Badanku kayak Kalian tau gak? Binatang yang mirip Ranting pohon Nah itu aku jadi itu Stickwoman aku Itu emang timbangannya error aja Sumpah kocak Akhirnya aku tuh Apa? Aku pulang Aku timbang normal kok Aku tuh Berapa ya? Jadi berat badan aku tuh 48 Waktu itu sempet 52 Pas syuting Sumpah Fun fact sih Kayak pas syuting ponytail Itu tuh Aku lagi ngerasa kurus Padahal aku berat badannya 52 guys Terus Gak tau kenapa Itu kan aku lagi mikir makan banget kan Wah 52 Terus kayak Aku pulang Aku udah gak mikir makan Aku pagi aku 50 Terus kayak Sekarang aku 48 Kayak Apakah aku jacketing 48 banget Makanya berat badan aku juga ikutan 48 Terus aku satu Ya begitulah Kayak Terus di Aku gak diet sama sekali Memory jacketing gak diet Memory jacketing joget Hari ini aku Happy birthday Gimana rasanya sekamar sama si Ade Ade itu Jadi Aku sama Ade itu tuh Sekamar kayak selama Kita kan teater sementara 2 minggu ya Tapi Aku Sekamar sama dia tuh Lebih dari 2 minggu Kenapa? Karena beberapa Minggu yang lalu kan Kita off air tuh Kita ke off air Bogor, Semarang Sama Bali Apa sih ada Bogor, Semarang, Bali Terus kayak Aku lupa deh kemana aja Cuman Ada 4 kota kan Itu aku bener-bener sekamarnya sama Ade Kayak Apa ya? Kita tuh kebiasaannya tuh sama banget Karena kayak Misalnya Kita tuh bener-bener obrolin apapun Apa aja kita obrolin Terus Kalo mau mandi juga kayak Kita tuh sama kebiasanya Kayak kita duduk-duduk dulu Ampe jam berapa Terus baru kayak Kalo ada yang mau mandi duluan Gas! Kalo ada yang mau mandi natian Yaudah gitu Terus Bangunnya tuh juga kayak Aku selalu Biasanya aku yang bangun duluan Cuman kadang tuh kayak Ada pas aku lagi Kurang fit Jadi kayak dia yang Bangun duluan Terus kayak Yaudah gitu Terus Sumpah ya Adele tuh baru Nyampe Hotel Surabaya Dia langsung kepentok Terus Dia tuh tiap hari kepentok mulu guys Sumpah Dia tiap hari kepentok mulu Aku kayak Aku bingung Dia kepentok apa aja sih Dia kayak kepentok Ujung meja Kepentok Ujung kursi Kepentok koper sendiri kayaknya Terus kayak Pas udah mau pulang dari Surabaya Juga dia kepentok Lo kayak Bro Are you okay? Terus dia kayak ngomong Kayaknya kelingking gue Bentar lagi patah deh kayak Ya Lu udah kepentok berapa kali sih Del Kayaknya itu kalo misalnya kepentok sekali lagi udah rapuh deh Kelingking kaki lu tuh udah rapuh deh kayaknya Kocok banget sumpah Santai aja kali ngomong kepentoknya Ya karena dia tuh bener-bener kepentok Kayak kepentok Bener-bener kepentok Ngerti gak sih? Kalian bisa ngerasain Kalian bisa membayangkan sakitnya kan Kalo aku bilang kepentok Nah itu Nah itu Toi gak dibaca kok Ini dari tadi aku baca komen Kau pikir aku baca apa? Baca naskah Ini dia center balerina kita Jadi Kalo ngomongin balerina sih Karena ini tater sementara Jadi pasti Ingin yang kayak Memberikan Yang terbaik Ya yang di tater Jakarta juga pastinya Cuman karena ini aku udah pertama kali lagi balet Setelah kakiku kepetek Kepetek ya guys ya Nih gini Ya kepetek gitu Akhirnya aku balet lagi Aku Setiap kali aku dikasih tau aku balet Aku bakal Reaksi aku tuh setau gini Karena Aku punya basicnya sih kan Dulu aku pernah last balet Tapi kayak Badanku kan Jompo dan kaku Gitu kan Jadi Bener-bener kemarin tuh pas tater sementara Aku dari show 1, show 2, show 3, sampai show 6 Itu bener-bener sebelum show itu Aku GR sendiri dan latihan sendiri Sampai Sampai kayak Adele tau lah Gimana kayak Se Apa Se Aku mikirinnya gimana Balet itu Ada kayak suatu hari Ah ini the best sih Kayak pasti Surabaya Kayak member-member lain tuh udah selesai GR Yang lain udah pada balik ke hotel Aku doang sendiri Hampir 2 jam gitu Aku diveni latihan sendiri Maksudnya Mas sensei nya juga Situ bener-bener Tapi Gak sia-sia juga Ngerti gak sih Kayak Besoknya Kata sensei nya Lebih berkebak Ah makasih ya Kayak aku selalu terharu gitu loh Ternyata aku bisa gitu loh Ngerti gak sih guys Karena aku selalu kayak Kayak I feel like I cannot do it gitu Se akhirnya Dikasih latihan kayak gitu Kayak Chrisy stay dulu ya Kayak kamu cobain Kamu Ganti sepatu balet Kita cobain lagi Oke Itu berlangsung Ya pokoknya Sama semua show gitu Kayak GR pun GR sebelum show Itu yang lain udah selesai GR Aku pun masih nyoba balet Dan kayak Sumpah ampe show ke-6 tuh Katanya tuh emang Untungnya Puji Tuhannya Kata sensei nya Emang selalu ada peningkatan Dan aku kayak Hmm Aku terharu gitu Kayak Itu kayaknya Yang di balerina Bukan aku deh Itu kayak seseorang lain gitu Kayak Itu bukan aku Aku terharu aja Tapi ya Seneng sih Dikasih Kesempatan balet lagi Setelah kakiku kepetak Hehehe Terus Terakhir hari Terakhir tersementara tuh Aku Nangis kan Itu bukan apa-apa ya Kayak Aku liatin kamu ya Aku liatin kalian Kalian yang Kristi kenapa Kristi kenapa Aku gak apa-apa Hehehe Aku gak apa-apa Itu tuh aku cuman terharu doang Karena Aku mikirin Betapa effortnya kalian Buat nonton kita Karena kalian fans far juga kan Terus Itu satu Kayak aku Sangat mengapresiasi Fansnya Yang udah dateng Dan kayak Udah mau dateng Tapi mungkin gak jadi Atau gak bisa dateng Kayak terima kasih banyak juga Sama member Kayak Aku love banget sama membernya Kayak Kita tuh bener-bener saling support Kayak asal kalian tau Jadi dari awal kita show Dari show satu Di Jogja Itu tuh Apa ya Kalo dibilang tuh Semua shownya Pasti ada aja member yang Gak fit Lagi gak fit Mungkin karena Saminanya Atau kayak Ya daya tahan tubuh lah ya Kita ada juga sempet Suntik vitamin kan Jadi kan sakit kan Tidak ada yang tau Jadi kayak dari show satu tuh Ada aja member yang Gak fit Dan kita tuh bener-bener saling support Kayak Semangat ya guys Semangat ya Aku bener-bener sayang banget tau membernya Karena kita Bener-bener Walaupun Ada yang gak fit Tapi tetep fun Dan tetep Saling percaya Kita sebelum show tuh selalu kita gini Tatapan kepercayaan Kita menatap semua Member Kita kayak Kita membuat lingkaran kan Terus kita engine Mungkin kita menatap Tatapan kepercayaan Kayak Serius banget Itu member sama kakak staff Kayak kakak staffnya tuh Bener-bener Meng-support kita banget juga Karena Kau tidak ada kakak staff Kita tidak akan bisa melakukan apapun Terus pas di akhir Berita tersementara tuh Mereka ngasih kita kayak penghargaan gitu Lucu banget Kalo kalian lihat story-story kita Kayak kita dikasih bunga Abal-abalan Dikasih kaos Isinya tanda tangan mereka Itu lucu banget sih Itu selucu itu Terus kayak selempang Cara meminum warna munik Itu lucu banget Kayak Gitu Kayak Ketuff banget Terus itu Ngabar FF Ayo Add ID ku ya Hehehe Cucu Kalian mau cerita apa lagi guys Cek kodam Eh aku cek kodam kalian Ah Ayo kalian spill nama Nanti aku kasih kodam Oh iya jangan liatin gini Ya maaf maaf Kak Zaki Kamu kodamnya kuda berenang Helena kamu Kodamnya cicak terbang Eran kamu kodamnya kucing batu Kak Halim kamu kucingnya kresek hitam Kak Putra kamu kodamnya tutup panci Kak Me Wah kamu kodamnya keju joget Oh kamu kategar Kak Tegar kamu kursi gimnastik Dino Dino kamu ini kodamnya Kalau saya liat liat ya Kodam kamu ini badak nangis Wow keren keren Umah Kamu ini kodamnya Ikan jalan Ikan jalan Kak Ayat Wah kalau Kak Ayat ini sih Kodamnya Ini Apa ya Tutup ikan Kak Azra Kamu kodamnya adalah Plastik goreng Selamat Kak Fadil Kak Kak Fadil Itu kodamnya Kamera kecempelung Siapa lagi Kak Alfian Kak Alfian ini kodamnya Kak Alfian ini agak unik ya Karena Kau kodamnya Bapak-bapak mungil Tidak tiga orang lagi Kak Azam Kamu kodamnya Ululi Kamu kodam Kecovan Kamu kodamnya Ululu Kak Raka Kamu kodamnya Pulul-pulul Kak Rafi Kamu kodamnya Semut joget Kak Anton Kamu kodamnya Kamu kodamnya Buaya darat Arifin Kakak kodamnya Membri JKT Kak Reno Kak Reno Kodamnya Waduh apa ya Kak Reno ini kodamnya ini ya Mobil joget Kristian Wah Kristian nih Mantap namanya Kau kodamnya Kodamnya Domba putih Seperti anak domba Tuhan Namanya Kristian Kristen sekali Kayak aku dong Angelina Kristi Kristen sekali ya guys Namanya Udah Udah guys Ntar aku jadi Ntar aku menenceng nih kerjanya Karena aku seorang idol Bukan pengecek kodam Hahaha Lusi banget Nggak sih Ntar kalian Ntar kalian kalau mau ngecek kodam ya DM aku aja Nggak 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 mau aku bales Nggak boleh bales Maaf ya Aku nggak bisa baca-baca semuanya Nanti kalau aku baca semuanya Nanti suara aku habis Kau kan terlalu banyak Kalian ini terlalu banyak ya Ada cerita horror nggak banyak sih sebenarnya Tapi kita kan udah Berdoa Ke panggung juga Dan ke tempatnya Kita permisi Jadi kayak Aman-aman aja Tapi banyak sih member yang Dan staff Yang merasakan Dan mengalami hal-hal horor Termasuk aku Tapi nggak apa-apa Kita selalu percaya kepada Tuhan Masing-masing Kita berdoa jadi kayak aman Aman aja Karena kayak kita kan ke tempat baru harus sopan ya guys ya Jadi kayak Kita We stay cool Ya guys ya Stay cool Gitu Ya Ceritain kaos kakek Adele Jujur itu kita nggak tau kenapa Kayak kita juga kaget pas ngeliatnya Kita kayak Kok bisa seperti itu Kamu nginjek apa Gitu Aku yang sekamarnya aja nggak tau dia ngapain Emang dia tuh aneh banget Kayak bingung banget gak sih Tapi Kalo emang udah pasti tau cerita yang ini ya Aku Jadi aku pagi-pagi Aku so-soan mau bikin sarapan sendiri Jadi kemarin itu aku udah beli cookies Cookies gitu Kayak kecil-kecil ada enam gitu Tapi Aku mau angetin buat besok Paginya Terus aku angetin tuh Aku angetinnya Aku pikir itu Apa sih buat angetin tuh biasanya Microwave Ternyata itu oven Eh beda nggak sih Beda atau sama sih Jujur nggak tau Terus kayak 10 detik Aku baru nyalain Dia keluar api Aku kayak Terus aku langsung matiin kan Pas aku matiin Wah Dia berasap sekali Pas aku buka Itu asapnya menyebar Itu asapnya kayak Menyebar dari dapur Ke ruang tengah Sampai semua kamar Kecium bau bakar Oke Upsiii Terus aku langsung Del Apakah kamu mencium bau bakar Terus aku kayak Lu ngapain Terus aku kayak Enggak ngapa ngapain Terus dia kayak Kuat dia kayak Sumpah gue kayak lagi di tempat bakar sate So kayak Semua itu kayak Bener-bener Aha Untungnya apinya Kayak Nggak kecil sih Maksudnya Nggak gede juga Jadi aku langsung panik Aku langsung matiin Untung kalo aku nggak matiin Gimana ya Hmm Apakah aku harus membayar Aku harus mendenda Mendenda Membayar denda Omo Takut Nanti cing-cing bayar dendanya Tapi aku takut banget Aku kayak No no Terus kayak Cookienya gosong Aku nggak bisa makan deh Aku jadi nggak makan Cookienya Aku jadinya makan Apa ya Makan kayak Snack yang kita beli Di supermarket kocak Siapa aku dong Halo Kalo aku sapa kalian Kalian semua harus merasa tersapa ya Karena aku menyapa kalian Jadi jangan bilang ada yang Hehehe Gak apa-apa Terus dilaporin enggak ya, enggak boleh ya Hmm, ampun ya Nyobain makanan apa aja sama 2 minggu Jadi kalau di Surabaya itu kita emang bikin konten Kayak kuliner gitu Kita bikin konten, kita makan Tau tek, tau campur Sate klopo yang ada pakai kelapa itu Enak banget semuanya Tapi aku paling suka sate sih Terus itu enak-enak banget juga Tau tek juga enak Kayak rasanya baru Aku pikir bakal rasanya seperti gadu-gadu atau kayak pecel gitu Ternyata enggak, ternyata beda Terus tau campur, ya lumayan lah ya Tapi aku lebih suka tau tek Terus kalau di Surabaya, of course makan bebek Kita kayak hampir makan bebek tiap hari Aku seneng sih, karena aku suka banget sama bebek Tapi kayak hari terakhir aku kayak Mena sering banget ya makan bebek Akhirnya aku sama Adele pesen makanan Di aplikasi Makanan online ya gitu ya Terus kalau di Jogja Kita makan apa ya? Aku lupa jujur Makan nasi Kak, ganti washi gak apa-apa kan gak apa-apa Itu maksudnya bro Kayak salam bro Wih bro Kayak hai bro Gitu Tidak ada kekerasan disini Itu kayak cuman salam Hai bro Ayo kita salam dulu bro Tidak ada kekerasan ya guys Oke bro Siap bro Emang gitu bro Mantap bro Kiranya mau mukul Oh enggak Itu salam bro Maksudnya Kayak Oh bro Gitu Kita kan bro banget Kita bro Abis Sebro itu Aduh Oke ganti Oh shi Kau pikir kau lucu Wih bercanda Beer cindir Beer cindir Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Wih Bocok gak jelas Iya lagi Bocok gak jelas Kak Oktal Lebih gak jelas Ih Kalian lebih gak jelas Kalian yang Bilang aku Bocok gak jelas Kalian lebih gak jelas Kalian lebih gak jelas Suruh liat jidat terus Yaudah sih Ini jidat aku Seperti Apa Sebenernya ada kayak I love you nya gitu Kayak tulisan I love you Gitu Tapi gak keliatan aja Kalo kalian bisa liat keren Kalo kalian gak bisa Hahaha Bukan salahku Bayangin aja disini Kayak ada I love you Gitu Nih Tuh Keliatan kan Jadi kayak Tuh dia lagi Kiowo Tuh dia lagi pose Kiowo Kiowo Gitu Ngata genito ya Dah Gak bikin poni lagi Kok gak bikin poni Itu nanti bakal kegi Aku paling Gak keliatan Gak keliatan Bo ikut Gak ya Gak gitu ya Gimana sih Satanya Kalo aku ponong poni Sekarang Kakak rambut marah Kayak Pasti marah lah Gila Jangan Kakak rambut Kalo udah marah Kayak Mereka sudah Membikin poni kita Dengan baik Tepik Tepik Woy poninya kok miring Woy poninya miring Woy poninya miring Udah lah Gak bisa Gak bisa Gak tau poni itu apa Dada Dada semuanya Aku udah mau End ya Karena baterai aku Ternyata low bad Sekarang udah jam sini juga Besok aku itu ada Kuliah Sama jadwal Omo Kalian semangat ya Dadaa Terima kasih yang sudah menonton Hari ini Aku udah mau end Oke kita baca Podium dulu ya guys Dari yang ke Tiga belas Ada Kak Abimanyu Kak Yang ke Dari dua Dari Tiga puluh D Oke Ada Kak Yo Kak Kimi Kak Rama Kangen deh Aku juga kangen Ada Kak Janzan Kak Kawasaki Kak Febri Kak Uzi Kak Alvaro Kak Avian Kak Lori Kak Moreno Kak Ipen Maaf Kak PC Parah banget Kak Ipen Gapapa Makasih ya Terus ada Kak Reva David Kak Angga Anak Teknik Buset Keren Mange Terus ada Kak Okta Sibuk Gak usah nyari Gak jelas Terus ada Kak Farad Terima kasih Terus ada Kak Ayah Terima kasih Terus ada Kak Abimanyu Terima kasih Terus ada Kak Davi Inget Ajuge Inget lah Kak Davi Masa Nggak inget Makasih ya Ada Faye Terus ada Kak Fadil Abista Terima kasih Banyak Kak Fadil Terus ada Kak Rio Makin GER Lucu Kamu Oh GER R-nya Cuman 2 Maaf ya Makasih ya Kak Rio Terus ada Kak Elizabeth Terima kasih Kak Terus ada Kak Renaldi Oi Apa Oi Makasih ya Kak Renaldi Terus ada Kak Kak Makasih banyak Kak Iya Makasih banyak Kak Mas Ardi Makasih ya Mas Makasih Mas Terus ada Kak Orange Juice for Chrissy Makasih Kak Sepp Adam Kangen ya Terus ada Kak Charlie Pakai CHW Kak Charlie Makasih banyak ya Bro Terus ada Kak Oh my God Kangen Makasih ya Kak Terus ada Kak Rian Terus ada Kak Terus ada Kak Rian Nah kalau yang ini Aku gak usah Kangen Karena kemarin baru ketemu Oh sih aku satu Boong guys Terus ada Kak Rena Oli Terus ada Kak Nggak mau babai Nggak mau babai Nggak mau babai Yaudah, babai dulu Bye everybody Pause Tolong jangan screenshot Aku mengesel Kenapa aku seperti itu? Dadah everybody Dadah bro Dadah bro